Kalau kita merantau, kita merantau nih, mau pulang, maka harus persiapkan jalan pulang. Pertama apa yang disiapkan? Pulangnya kemana? Petanya harus punya. Yang kedua, siapkan beli tiketnya. Yang ketiga, kalau pulang ke rumah, rumahnya sudah hancur, sudah dibangun belum? Jangan-jangan rumahnya sudah lapu, bangun dulu, baru pulang, biar enggak terlantar kalau pulang. Ini bahasa kiasan. Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan orang-orang yang beriman itu, kalau dapat musibah, apa yang mereka katakan? Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Tapi ada ungkapan lain dalam doa perjalanan. Sungguh kami juga tetap akan berpulang kepada Allah SWT. Pulang kampung itu, merindukan enggak kalau pernah merantau? Yang pernah merantau, pernah keluar kota, rindu enggak pulang kampung? Madem. Ada rasa kangen, benar enggak? Pasti. Dan Rasulullah mengatakan, Kun fi dunia, Ka'abiris sabi'il. Jadilah engkau di dunia, Seperti orang yang melancong. Itu Nabi sebenarnya ngomong bab kias, Tapi hakiki. Dia bukan kias sebenarnya. Kenapa? Karena ada unsur dalam tubuh ini, Yang bukan dari sini. Nah itu harus berpulang deh. Inilah yang sering saya bahas, Dalam surat salat ayat 72. Ketika Allah mengatakan, Inni khalikun basaran minti. Sungguh aku ciptakan manusia, Yang zahirnya dari tanah. Jadi manusia itu dibagi dua. Ada bashar, Ada yang bukan bashar. Ini ayatnya begitu. Kalau bashar, Dia dicipta. Saya diprotes oleh seorang mursid, Tapi ternyata dia hafalan ayatnya juga bermasalah. Maka saya meragukan juga kemursi dandih itu. Dia bantah saya pakai ayat, Saya tanya, Coba bapak baca ayatnya. Oh saya gak apal. Gak apal mendebat. Gak apal inkar. Kalau gak apal, Gak ngerti tanya. Bukan menjidal. Ayatnya mengatakan apa? Inni khalikun basaran minti. Dalam bahasa ilmu akidah, Kata khalak. Itu kalau ditulis bahasa Arabnya khalak itu. Ibrazus shayi minal wujud, Minal adami ilal wujud. Ibraz. Mengeluarkan sesuatu, Dari ketiadaannya menjadi ada. Itu disebut dengan khalaqah. Maka Allah menyebut dirinya khalik. Yang mengeluarkan sesuatu dari ketiadaan menjadi ada. Itu surah Al-Insan. Al-Ata'alal-Insan. Hinum minad-dahri. Lam yakun syai'an mazgura. Apakah telah datang kepada manusia? Kabar mengenai ada masa. Hien. Ada time. Ada masa. Lam yakun syai'an mazgura. Dia belum disebut sebagai manusia. Itulah kita. Lalu kami kemudian ciptakan dia dari Amsyaj. Nutfah yang dipancarkan. Ditiupkan disitu. Ruh yang tadi. Allah simpan itu. Barulah si basyar. Si tubuh ini bisa samian basyir. Jadi yang samia itu bukan tubuh ini. Yang basyir, yang melihat, yang mendengar bukan tubuh ini. Ini cuma cek ininya aja nih. Kalau orang dulu pakai antena. Ini cuma antena aja. Yang mendengar bukan ini. Lalu siapa yang mendengar itu? Itulah yang disebutkan. Di dalam surat. Surat ayat 7, 2, 7, 3 itu. Apabila kami telah menyempurnakan jasad manusia. Sawwaituhu aku sempurnakan dia. Maka nafaktu fihi minruhi. Aku tiupkan ke dalamnya. Daripada rohku. Inilah perdebatannya. Orang takut. Nanti kalau kamu buka ini, nanti orang bayangkan kalau dalam diri kita ada Allah. Ya bukan. Kalau saya meniup sesuatu. Kalau saya meniup sesuatu, hasil tiupan ini, itu tidak membuat zat saya berkurang. Coba kalau kita tiup, masukkan tiupan itu ke dalam plastik atau balon. Apakah zat kita setelah meniup berkurang? Enggak. Kira-kira itulah kias ilustrasinya. Bahwa Allah meniupkan nafaktu fihi. Aku tiupkan dari rohku. Apa yang Allah tiupkan? Nah inilah rahasianya. Itulah yang dapat mendengar. Yang faham sekarang ini saya ngomong apa, itu dia. Yang kita lagi omongin ini. Oleh karena itu, ulama ada beberapa yang ketakutan. Maka mereka mengatakan kata-kata yang Allah tidak pernah katakan. Ulama, ulama ahli kalam. Kalau ulama ahli rohani enggak. Apa kata mereka? Allah menciptakan ruh. Nah ini ungkapan keliru. Di Quran tidak ada lafaz Allah menciptakan ruh. Coba cari semua ayatnya kalau ada. Yang ada, aku tiupkan ruh. Itu yang ada. Maksudnya apa? Yang dicipta, penciptaan itu ada ilmunya. Kalau kita baca surat yasin, bagian akhir. Jadi penciptaan itu, ini kita coret-coret sedikit ya. Karena banyak orang yang saya lihat, terdidik lah. Biar ada gambarannya, biar ada gambarannya, biar enggak pusing. Allah itu jika mencipta khalaqa. Khalikun ya. Apa arti khalikun tadi? Pencipta. Allah mencipta itu dengan dua sifatnya. Kudrat. Kudrat. Irodat. Berdasarkan surat yasin tadi, Apabila dia berkehanda inama amruhu. Hanyalah amernya. Amernya. Jadi kalau Allah sedang ada amr. Apa arti amr? Perintah. Kalau dia ada perintah. Atau, ini ada berbeda. Irodat ya. Bukan, mana tadi ini ya. Ida arodat syai'an. Nah, jika dia berkehanda kepada sesuatu, maka dia katakan apa? Kun. Faya kun. Di sini, Kun. Apa arti kun? Kana yakunu kaunan. Ada. Kondisi ada. Maka kun berarti, hendaklah ia menjadi ada. Dengan kudratnya, fa, Iyakun. Maka dengan kudratnya, yang dia kehendaki menjadi, ada. Kalau terjemahan orang awam, jadilah, maka dia terjadi. Itu boleh juga. Tapi hasil arfiah kun. Ini dia kun. Dan kun ini bisa diurai lagi. kun ini ada uraiannya. Ada uraiannya. Coba lihat, ada beberapa huruf. Kaf dan nun. Maka di sini yang menggunakan kunnya Allah, itu ada dua. Satu waliullah, satu wali syaitan. Sama-sama pakai kun. Satu wali Allah, wali Allah. Kedua, wali juga. Wali apa? Wali syaitan. Sama-sama pakai kun. Jadi, kenapa syaitan itu bisa punya wali-wali seperti penyihir, atau ulamaksu, orang-orang sakti, orang-orang pintar, itu kan ada kun juga. Tapi kunnya berlain. Apa kunnya? Kalau wali Allah, kun pertama, kaf. Kamalun nur. Nunnya adalah nur. Kamal nur. Ini ilmu huruf. Ilmu huruf. Ilmu huruf itu salah satu cabang yang penting dipelajari oleh orang-orang yang ingin mengenal ilmu-ilmu kewalian. Ilmu pulang. Kamal nur. Jadi, bedanya di sini pakai nur, kalau di sini pakai kamal sempurna nar. Beda waw sama alif. Kamalun nur, kamalun nar. Maka ketika ini kan bersambung dengan kajian akhir zaman juga. Ketika ayahnya Samiri datang bersama istrinya kepada seorang dukun, ternyata dukun itu adalah iblis yang menyamar. jadi orang tua ini mandul. Sudah berobat kemana-mana enggak sembuh. Sebenarnya enggak sembuh emang enggak jatah dia punya anak. Datanglah. Kata orang disitu ada tuh dukun sakti. Kami kalau datang ke sana sembuh. Datang ke sana. Datanglah dia suami istri. Nisamiri belum lahir. Kata si dukunnya. Kamu boleh punya anak. Tapi syaratnya satu. Lakukan hubungan suami istri di kuil berhala setan. Jadi itu kuil isinya patung-patung patung-patung buat anak disitu. Pakai kun juga. Jadi. Tapi nar. Api. Lahirlah anak. Kalau di hadis Nabi orang kalau enggak baca doa ketika melakukan hubungan maka syaitan ikut melakukan. Benar enggak? Ini udah enggak baca doa dikerjakan di rumahnya syaitan. Kira-kira gimana? Anaknya anak siapa tuh? Anak syaitan. Kebetulan itu mbahnya syaitan iblis. Jadi si dukun itu itu sebenarnya azazil yang nyamal. Azazil itu dulu adalah pimpinan malaikat di surga tapi bukan malaikat nur malaikat nar yang sudah dipecat. Jadi malaikat nar sudah dipecat sudah. Namanya azazil azazil sudah patah sayapnya. Sudah tua dia. Maka dia menggunakan tipe muslihatnya dengan kun juga. Karena kun ini ada nur di situ ada nar di situ. Kalau nar disebut dengan narul izah. Sebenarnya kalau kita buka-buka kitab lama masih ada yang bahas itu. Cuma guru-guru kita ini malu-malu jelasin. harus dibuka padahal. Di kitabnya Imam Tobari ketemu istilah izah itu. Bahwa azazil itu malaikat dengan izahnya Allah. Sedangkan Jibril itu malaikat dengan jamal indahnya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Itulah rahasianya. Kenapa iblis ketika diusir dari surga dia bertawasul dengan sifat Allah izah. Bi izzatika. Benar gak? Bi izzatika. Jadi itu iblis itu tawasulan. Nah sekarang ada yang larang tawasul. Iblis itu tawasulan. Tawasulannya dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Abu Hassan Shazili ditanya Apakah Al-Ismul Azam Nama Allah yang agung yang jika kita berdoa dengannya tembus ke langit. Apa jawapan beliau? Al-Awliya Waliyullah Ismun Min Asma Illah Il-Iza Waliyullah itu adalah bentuk lain dari Ismul Azam Kata wasul dengan nama Allah Tawasul dengan wali itu sama. Karena mereka itu fana dalam nama Allah. Ini guru-guru kita mursid-mursid kita itu makomnya fana' fil asma fana' fil af'al fana' fil sifat dan asma'ul husna itu kan tiga itu aja. Nama af'al sifat. Kalau zat rahasia ya. Meskipun lafaz alif lam ha Allah disebut ism zat tapi zatnya asma bukan zatnya zat tidak ada macam-macam ada zatnya af'al ada zatnya sifat ada zatnya zat itu ketemu dalam doa Syekh Abdul Qadir Jilani ya dalam buku yang ditulis siapa gurunya Abah Sekumpul beli bukan? Syekh Qadir oh yang mana nih? oh iya yang buku Syekh Hussein Qadri itu ada di belakang itu doanya Syekh Abdul Qadir Jilani ya bisirizat wabizatis sir nah itu dia tuh bisirizat dengan sirnya zat dan dengan zatnya sir beliau udah kunci-kunci dengan itu dan ilmu itu keluar lagi sekarang dulu pernah dibuka maka tidak akan pernah ditutup lagi sebenarnya cuma lagi tersimpan di dada beberapa ulama-ulama wali-wali Allah insyaallah kalau ada saatnya kita jelaskan makna-maknanya ya insyaallah kalau sekarang sama kecepatan ya sabar-sabar dulu ya ini aja udah ngos-ngosan kayaknya ini ya aduh apa ini ya tapi insyaallah bisa diikutin ya bisa diikutin nah khalik bahannya apa bahannya materi materi itu disebut bisa tanah udara api air disebut empat anasir oleh orang-orang Tiongkok disebut dengan ada yang kelima ada anasir logam bahkan ditambahin lagi anasir apa pohon tapi sebenarnya ini sudah gabung di tanah makanya kita kembalikan ke aslinya yang empat empat unsur anasir empat anasir ini Allah katakan kun jadi jadi dari kudroh irodah ini dan kata-kata kun ini Nabi Isa ada orang gak punya anak didoain jadi anak ada yang sudah mati udah dikubur beliau pegang kuburannya pakai kun karena Nabi Isa itu ruhullah kalimatullah dia cukup melebur dalam kalimah itu maka dia saat itu menjadi kun ya Allah jadi saat itu bukan Nabi Isa yang mengatakan kun saat itu yang mengatakan kun siapa? Allah cuma zahirnya Nabi Isa karena beliau menzahirkan fana dalam sifat asmaknya maka orang sembah itu sebenarnya udah dikubur hidup gimana kira-kira orang udah dikubur udah jadi tulang bisa hidup dengan Nabi Isa kalau tadi Samiri gimana? orang gak mungkin punya anak jadi anak kan sama ini mirip-mirip sama-sama pakai kun yang penting ada bahannya namun yang beda itu nanti adalah ruh yang ditiukan ya maka untuk ruh gak pakai kudrah irodah boleh deketin deketin kalau ruh gak pakai itu ya lafaznya bukan bukan halikun lafaznya apa? nafaktu ya oke nafakho 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 artinya meng hembuskan fuh begitu apa yang dihembuskan amernya amruhu amernya itu inilah yang disebut ruh inilah kita kita ini yang kemudian ditiupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika si tanah tadi kan disini ya kholako kudroh iroda ada tanah nah ini bashar sisi lahir manusia sedangkan nafakho dengan amernya maka itulah ruh karena bashar dari tanah dia pulang kemana? kalau ruh dari mana? minruhi kan ayatnya mengatakan minruhi dari rohku maka dia harus pulang kesini jangan ikut pulang sama tanah gak ada yang namanya itu ya jangan sampai paman nanti tergadai di KPK kan harus pulang ke rakyat lagi ya kita doakan maka kita doakan semoga sifat amanah dan adil ada di dalam dirinya semoga orang-orang yang berkeinan buruk Allah kemudian jauhkan darinya amin dalam hadis Imam Nasai dikatakan ciri-ciri kalau Allah mengendakkan kebaikan bagi seorang pemimpin Allah jadikan bagi dia wazir-wazir yang salih salih itu cocok bukan salih itu banyak salat wazir yang membantu tim tim yang cocok lahir batin yang tidak mau memanfaatkan tapi sama-sama ingin memberi manfaat semoga nanti menemukan pola-pola itu amin semoga udah ketemu dan bertambah sempurna amin jadi tubuh kita ini kembali ke tanah pulang dia ke tanah supaya pulangnya terhormat dia harus kembali kepada kunnya kun dia kudrat iradat inilah yang dikaji oleh guru-guru kita dari dulu yang saya sering sebut kitab ad-durun nafis kemudian ada kitab ma'rifat syekh abdurrahman sedik penjari kemudian karya-karya dari datuk kelampayan yang dijelaskan oleh abah guru sekumpul semuanya sama ini yang disebut fana dalam nama afal dan sifat tiga itu baru dia pulang basarnya terhormat ke tanah dimana tanah ada tanah si basarnya sudah larut dalam nama Allah larut dalam sifat dan afal Allah maka tanah itu berbangga dalilnya mana dalilnya ada dalam riwayat Imam Ahmad Imam Ibn Mubarak tidaklah jalan seorang mu'min berzikir kepada Allah kecuali tanah di tempat itu berbangga itu baru mu'min belum wali kalau wali gimana kalau wali ngucapin salam sebagaimana ketika Nabi melewati pohon melewati gunung melewati batu itu batu-batu mengucap salam kepada Rasulullah salallahu alaihi wasalam tapi kalau Pak Aman disalami nama pohon kan kabur ntar maka gak diperdengarkan oleh Allah takut nah ini basar kalau basarnya di waktu hidup dia sudah mematikan basariahnya sebelum mati dia balik ke kudrat iradat Allah matinya suka-suka dia makanya jangan heran ada wali mati hidup lagi mati hidup lagi mati hidup lagi dia ada pada iradat Allah tugasnya belum selesai hidup lagi sampai selesai tugasnya baru dia ditanam dalam tanah baru ditanam ini rahasia kenapa kok ada wali bisa hidup lagi bagi saya itu biasa aja karena ngerti metodologinya mungkin bagi orang awam wah itu tempat sakti itu keramat ya emang dia karamah karamah artinya yang mulia karena sifat dan asma Allah gak usah jauh-jauh lah ya kalau di kantor paman birin nih ada orang ada pegawai nih gak pakai kartu nama bisa masuk gak kalau dia bukan undangan hari biasa di ruang kerja kan gak bisa masuk pas rapat gak punya nama bisa masuk gak bisa nama itu penting walaupun cuma ditulis kecil nah untuk masuk ke situ nah ini kalau disini kita namanya kepada sifat Allah apa maka seorang hamba itu kepada Allah ada hubungannya dengan asma dan sifat ada yang Abdul Karim ada yang Abdul Sobur ada yang Abdul Hay ada Abdul abad abad begitu cara mengetahuinya sementara bacalah asma dan maknanya nama mana yang paling menyentuh kita barangkali cara masuk ke kudrat iradat Allah lewat itu ya itu penjelasan dari Imam Zarruk Imam Zarruk kasih jalan begitu tapi nanti kalau di akhir zaman sudah begini itu dikasih unjuk kamu itu abad apa gitu Abdul Hakim Abdul Karim itu nanti ada ada namanya disini kalau Ruh gimana wah ini ada cerita Nur Muhammad disini macam-macam nanti jadi perjalanan dari Nafakho Amruhu Ruh wah ini yang harus kita keep dulu ya sabar-sabar dulu lah mungkin besok atau ntar malam dimana mungkin tergantung ahwalnya turun lah kapan jadinya kita jelaskan hubungannya apa ini Nur atau yang ini yang Nur Muhammad yang mana nih Nur Muhammad itu ada lapisan luarnya ada tengahnya ada dalamnya nantilah ya pelan-pelan kita dan semua arwah para wali itu saudaraan disono kalau dulu jadi kita nih ketemu ketemu dulu udah ketemu disana cuma ada yang ketemu dekat ada yang ketemu jauh ya jangankan kita kalau lagi resmi-resmi bisa neketin paman gak lagi resmi sulit bener gak sama kalau ulama dateng itu banyak pengawalnya susah juga mau deketin disana apa lagi ya disana jika di bumi ada kaabah yang bendanya benda bati dikelilingi oleh tubuh ada kaabah ruhani itulah wali-wali Allah itulah sebabnya kalau ada ulama orang dateng terus itu tawafnya diri mereka kaabatullah fil-art zahirnya kaabah di mekkah batinnya kaabah nurnya ada hajar aswatnya itu ada di kolbunya para ulama itulah makna kolbul mu'minin baytullah kalau saya mengatakan ini ketinggian saya ganti kolbul awliya atau kulubul awliya baytun min buyutillah kalau mu'min masih banyak ala-alainya tapi kolbul wali itulah rumah Allah itulah kiblatullah itulah kaabatullah kami masih ingat waktu ziarah ke sisilah naqshbandiyah yang ada di Uzbek orang yang jaga kubur kuncernya nanya antakaabatullah katanya kamu kaabatullah ya maksudnya guru jadi disana guru murusid dipanggil kaabatullah atau babullah makanya orang-orang akan berkeliling datang selesai hajat tujuh balik begitu terus kita ini sedang mau menyempurnakan itu makanya jangan sedih sedih sih kaabah susah dikunjungi sekarang ya tapi tidak usah khawatir kaabatullah ada di kolbu para ulama kenapa rumah Allah itu artinya tempat mengingat Allah tempat mengingat Allah itu bukanlah bangunan karena dari dulu dari dulu ya masjid nih masjid itu yang disebut masjid apa sebenarnya apa yang disebut masjid yang ada kubahnya enggak yang disebut masjid bukan itu yang disebut masjid tempat orang zikrullah di situ ya masjid yang yurfa'ah yang diangkat nama Allah di situ oleh karena itu mari kita hidupkan kolbu dengan menyebut nama Allah nanti akan ketemu pola-polanya nanti ya insya Allah yang larut dalam nama Allah nanti dia di barisan awliya asma larut dalam af'al dia pada wali-wali af'al yang larut dalam sifat dia pada wali-wali sifat yang mengenal ruhnya dia akan bersama wali-wali zat awliya uzzat insya Allah semoga kita termasuk yang terakhir amin robal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati